Linsuan menghela napas lega. Wajahnya sedikit pucat, dan dia segera berhenti membakar kekuatannya. Dia merasa tubuhnya akan terbelah. Sial, sepertinya fisikku juga rusak. Saya tidak akan melakukannya lagi kecuali benar-benar diperlukan. Linsuan harus mengasingkan diri untuk sementara waktu. Heishan berkata, bagus sekali, nak. Jangan khawatir, pengadilan surgawi punya pil rahasia yang bisa membantumu pulih. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Terus-menerus menggunakan senjata ekstrim seperti ini sangat membebani fisik seseorang. Linsuan hanya dapat menahannya karena dia memiliki fisik yang ilahi. Meski begitu, fisik sucinya rusak dan dia perlu mengasingkan diri selama satu atau dua bulan. Mengaum. Kota kuno holi abis berangsur-angsur tenang setelah upacara besar Sekte Daois. Semua orang mengikuti jalan mereka sebelumnya dan mulai berkultivasi. Namun, pada hari ini, terdengar suara gemuruh yang sangat mengerikan. Kota kuno itu berguncang, dan langit di atasnya runtuh, membentuk lubang hitam tak berujung. Para raja, yang mulia, dan prajurit muda di bawah tingkat orang suci semuanya pingsan. Bahkan para sage pun memuntahkan darah, dan beberapa sage yang lebih kuat menyipitkan mata mereka. Sungguh tekanan garis keturunan yang mengerikan. Siapa yang marah? Mengapa rasanya seperti dewa telah dibangkitkan? Klan leluhur, sekte-sekte besar, dan tiga ortodoksi besar semuanya pergi untuk menyelidiki. Para senior teratas melihat ke langit dan kekejauhan. Ada sebuah pagoda yang berdiri di antara langit dan bumi, memancarkan aura yang sunyi. Menara holi abis. Suara itu datang dari sana. Orang-orang di menara holi abis ketakutan, dan beberapa jenderal ilahi menyipitkan mata mereka. Aura jalan naga ini milik pangeran naga. Mengapa dia marah? Semua orang menebak, tetapi tidak ada seorang pun yang berani maju untuk menyelidiki. Beberapa jenderal ilahi melaporkan berita tersebut ke pengadilan seribu naga. Lebih baik biarkan klan naga mengurusinya sendiri. Suara tadi mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Siapapun yang muncul di depannya saat ini mungkin akan tercabik-cabik. Di sembilan puluh lantai teratas menara holi abis, sesosok tubuh membuka matanya. Aura jalan naga di tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Seolah-olah dia adalah dewa naga yang sebenarnya. Dia adalah tubuh asli pangeran naga. Sialan, beraninya kau menghancurkan inkarnasiku. Wajahnya pucat dan darah naga menari-nari di sekelilingnya. Dia gila, tubuh aslinya mengetahui semua yang dialami oleh inkarnasinya. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak mati. Sebaliknya, dia membunuh klonnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Jika dia menderita kerugian sebesar itu di tangan Kun Pengzi, maka dia akan menerimanya. Pihak lainnya adalah pangeran kekaisaran dan telah terbangun lebih awal darinya. Namun sekarang, seekor semut telah melukainya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ia terima. Dia selalu bersikap angkuh dan berkuasa. Selain beberapa orang, dia tidak pernah peduli dengan orang lain. Mungkin itulah sebabnya dia begitu marah saat ini. Ya Tuhan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Ketika orang-orang dari dinasti Seribu Naga menerima pesan dari Jenderal Dewa, mereka segera bergegas. Suara dua orang tua terdengar dari luar ruang rahasia. Pangeran, apa kabar? Mungkinkah kecepatan kultifasinya begitu cepat sehingga hati daunnya tidak stabil? Mereka berdua sangat cemas. Tidak apa-apa, aku digigit semut. Aku terluka. Cepat kembali ke klan dan bawakan aku obat suci ras naga. Aku tidak bisa menghabiskan banyak waktu untuk penyembuhan. Aku harus bergegas ke puncak menara Saint-Origin. Oleh karena itu, ia harus segera pulih. Para tetua di luar menghela nafas lega saat mendengar itu. Tampaknya tidak ada masalah besar. Mereka berkata, Ya, kami akan kembali dan melapor kepada keluarga. Mereka berdua pergi. Mereka pergi untuk mempersiapkan diri mendapatkan obat suci ras naga. Namun, mereka masih belum tahu apa yang menyebabkan pangeran naga terluka. Apakah karena kunpengzi memberinya terlalu banyak tekanan? Sekarang sang pangeran telah naik ke menara Saint-Origin. Dia hanya berjarak dua tingkat dari puncaknya. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi raja mahkota. Orang-orang di luar tidak mengerti situasi di menara Saint-Origin. Mereka semua menebak-nebak. Beberapa ahli top sudah tahu bahwa raungan marah itu berasal dari pangeran naga. Namun mereka tidak tahu mengapa pangeran naga marah. Sekte surgawi adalah yang paling gugup. Mungkinkah itu terkait dengan kunpengzi? Mereka hendak bertanya. Kunpengzi tidak ada. Tidak lama kemudian, sebuah berita mengejutkan datang dari kota kuno Saint-Origin. Eksplorasi sebelumnya terhadap reruntuhan pengadilan surgawi membuahkan hasil. Hal ini mengejutkan banyak orang. Tentu saja, mereka tahu bahwa reruntuhan pengadilan surgawi telah muncul. Setiap klan dan sekte telah mengirim sekelompok ahli. Tiga ortodoksi besar tidak terkecuali. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Mereka tidak tahu apa yang ada di dalam pengadilan surgawi, tetapi ada berita yang mengejutkan mereka. Di reruntuhan pengadilan surgawi, salah satu klon pangeran naga terbunuh. Begitu berita itu keluar, seluruh kota kuno Saint-Origin menjadi heboh. Semua orang menjadi gila. Itu adalah putra mahkota. Satu klon tunggal dapat menyapu bersih segalanya dan membuat para jenius dari generasi yang sama menundukkan kepala mereka. Siapa yang bisa membunuh klon sekarang? Apakah seseorang dari generasi tua? Mereka mendengar bahwa beberapa orang suci puncak yang kuat pergi ke sana. Mungkinkah itu mereka? Itu mungkin saja. Mereka mungkin satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu. Ada pula yang mengatakan bahwa selain beberapa orang suci agung puncak, ada orang lain yang dapat melakukannya. Siapa? Semua orang bertanya. Berita tersebar bahwa klon kun pengzi juga telah tiba di reruntuhan pengadilan surgawi. Semua orang terkejut. Apakah klon kedua putra mahkota itu bertarung? Apakah pangeran naga kalah dalam pertempuran? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Sekarang, semua orang menyesalinya. Mereka seharusnya pergi melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pertarungan antara putra mahkota tidak akan terjadi selama ribuan tahun. Bahkan mungkin tidak akan terjadi dalam sepuluh ribu tahun. Jika mereka dapat melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka akan dapat membanggakannya selama sisa hidup mereka. Tidak mungkin. Kun pengzi adalah orang pertama yang dinobatkan sebagai raja mahkota. Sekarang, dia membunuh klon pangeran naga. Apakah dia akan menekan pangeran naga? Satu demi satu suara terdengar. Ketika sekte surgawi mendengar berita ini, mereka sangat senang. Bagaimanapun, mereka ada di pihak kun pengzi. Di pihak sekte tau, alis mereka berkerut rapat. Tidak bagus. Klon pangeran naga terbunuh dan terluka. Cepat dan kirimkan dia obat penyembuh. Mereka semua menaruh harapan pada pangeran naga. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa gugup sekarang? Ketika pengadilan sepuluh ribu naga menerima berita itu, mereka juga terkejut. Mereka semua menggertakkan gigi. Sialan, apakah kun pengzi sudah sekuat itu? Mereka berkata bahwa karena dia berani membunuh klon pangeran naga, mereka akan membunuh klonnya. Pengadilan sepuluh ribu naga sedang bersiap untuk mengirim para ahli guna membunuh klon kun pengzi. Untuk sesaat, arus bawah melonjak. Sekte surgawi juga buru-buru mengirim orang untuk menyambut mereka. Kematian kloningan itu akan memengaruhi kekuatan putra mahkota. Itu mungkin akan menundanya selama beberapa tahun. Keluarga-keluarga kuno dan sekte-sekte tak tertandingi lainnya juga tengah menunggu orang-orang mereka untuk kembali. Ia bertanya-tanya apakah orang-orang itu telah merekam adegan pertempuran itu dengan suatu formasi. Akhirnya, orang-orang yang pergi ke reruntuhan pengadilan surgawi kembali. Orang pertama yang kembali adalah kun pengzi dan yang lainnya karena mereka lah yang pertama pergi. Ketika mereka kembali ke sekitar kota Holi Abyss, kun pengzi dan yang lainnya dikejar. Aura yang kuat menghancurkan segalanya. 4932 Tidak bagus. Ekspresi orang-orang sekte surga berubah. Apakah dinasti 10 ribu naga akan menyerang? Kun peng berteriak marah dan melancarkan serangan yang sangat kuat. Orang-orang sekte surga mengirimkan sinyal bahaya. Mereka tidak jauh dari kota kuno. Tidak lama kemudian, para ahli sekte surga datang menyelamatkan mereka. Baru pada saat itulah mereka berhasil melindungi inkarnasi kun pengzi. Wajah kun pengzi gelap dan dingin. Dia meraung ke arah orang-orang dinasti 10 ribu naga tetapi mereka kembali tanpa hasil apapun. Orang-orang dari ras kun pengz sangat marah. Apakah dinasti 10 ribu naga ingin memulai perang dengan mereka? Mereka akan melawan mereka sampai akhir. Biasanya, pertempuran antara para pangeran adalah masalah lokasi. Para ahli ras kaisar lainnya tidak akan ikut campur. Setidaknya mereka tidak akan membunuh mereka secara langsung. Sekarang, pihak lain jelas-jelas telah melanggar aturan. Ekspresi kun pengzi sungguh jelek. Dia bertanya apakah orang-orang dinasti 10 ribu naga itu gila? Apakah mereka ingin memulai perang antara dua ras kaisar? Orang-orang yang datang untuk menyelamatkan mereka menjelaskan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Inkarnasi pangeran naga dibunuh oleh mereka, jadi mereka mungkin benar-benar gila. Kun pengzi tercengang. Apa yang mereka katakan? Inkarnasi pangeran naga terbunuh. Kapan itu terjadi? Para ahli yang datang juga tercengang. Apakah mereka tidak tahu? Kun pengzi menggelengkan kepalanya. Orang-orang itu tercengang. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka membunuhnya? Jenderal Dewa Angin Saljudan yang lainnya berkata bahwa kun pengzi pergi lebih awal. Jadi, dia tidak membunuhnya. Lalu, siapa orangnya? Apakah seorang santo tertinggi yang lebih tua yang membunuh inkarnasi pangeran naga? Tetapi mengapa dinasti 10 ribu naga ingin membalas dendam pada mereka? Mari kita kembali dulu. Wajah kun pengzi gelap dan dingin. Meskipun masalah ini mengejutkannya, dia punya gambaran kasar. Dia melambaikan tangannya dan membawa orang-orang ini kembali ke sekte surga. Setelah kembali, semua orang berkumpul di aula utama. Para tetua sekte surga dan ahli klan kun peng benar-benar bingung. Kun pengzi dan yang lainnya menjelaskan apa yang terjadi. Baru pada saat itulah yang lain mengerti bahwa sekte surga sebenarnya memiliki beberapa kartu truf. Terlebih lagi, dia dihidupkan kembali. Tampaknya sekte surga adalah orang yang membunuh inkarnasi pangeran naga. Seharusnya memang begitu. Kun pengzi menarik nafas dalam-dalam dan memikirkan seseorang. Apakah itu dewa yang gila? Tapi dia pergi lebih awal, jadi dia tidak tahu. Dia bilang dia akan pergi dan menyelidiki. Dia ingin tahu apa yang terjadi setelah aku pergi. Aku akan pergi. Jenderal Dewa Win Snow pergi bersama anak buahnya. Para tetua kun peng menggertakkan gigi mereka. Sialan, pengadilan surgawi melakukannya, jadi mengapa dinasti 10 ribu naga melakukannya kepada kita? Kun pengzi berkata bahwa berita itu belum tersebar sepenuhnya. Mereka mungkin hanya tahu bahwa klon pangeran naga telah jatuh, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Di mata kebanyakan orang, akulah satu-satunya yang bisa membunuh klon pangeran naga. Itulah sebabnya mereka menyerangku. Kali ini, semua orang benar-benar mengerti. Bahkan mereka sendiri pun mengira hal itu adalah perbuatan kun pengzi, apalagi orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah saya pergi dan mengklarifikasi masalahnya? Kun pengzi berkata tidak perlu, berita itu akan menyebar dengan cepat. Dinasti 10 ribu naga akan mengubah target mereka, tetapi karena dia berani membunuhku, aku akan memberitahunya konsekuensinya. Mata ras kun peng juga berbinar. Pangeran naga seharusnya terluka sekarang. Mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya. Ada lebih dari satu pangeran kekaisaran. Pasti akan ada pertempuran di masa depan, dan pasti akan ada pangeran kekaisaran yang akan jatuh. Pangeran naga adalah musuh potensial yang sangat kuat. Meskipun mereka sekarang berada di belakang kun pengzi, tidak seorang pun dapat memastikannya di masa mendatang. Sekarang pangeran naga telah terluka, ini adalah kesempatan bagi mereka. Jika mereka dapat membunuhnya atau membuatnya terluka lebih parah, maka pangeran naga tidak akan mempunyai harapan dalam pertempuran selanjutnya untuk memperebutkan jalan kaisar. Kun pengzi mengangguk setelah mendengar itu. Pikirkan cara untuk tidak menyerang secara langsung. Jika tidak, itu akan menyebabkan perang antar ras kaisar. Perlombaan kun peng mulai dipersiapkan. Pada saat yang sama, lebih banyak berita dikirim kembali. Semua orang menjadi gila. Klon pangeran naga tidak dibunuh oleh kun pengzi. Ya ampun, siapa itu? Apakah itu puncak grit sage? Pengadilan surgawi memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali. Apa? Kamu mengatakan dewa gila yang membunuhnya. Berita datang satu demi satu. Yang paling mengejutkan adalah berita tentang Medgad. Dewa gila membunuh klon pangeran naga. Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Mereka tidak asing dengan nama Medgad. Bahkan bisa dikatakan namanya terkenal. Tetapi dibandingkan dengan pangeran naga, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat dewa gila, dia hanya menduduki peringkat seribu di Menara Teluk Suci. Pangeran naga menduduki peringkat kedua. Bagaimana orang ini melakukannya? Beberapa orang mengatakan bahwa pangeran naga hanyalah klon. Dewa gila memiliki setengah senjata kelas ekstrim dan bantuan dari para elit pengadilan surgawi. Begitulah caranya dia berhasil. Meski begitu, itu cukup mengejutkan semua orang. Semua orang tahu badai akan datang. Akankah pangeran naga membiarkannya begitu saja? Akankah pengadilan seribu naga membiarkannya begitu saja? Mereka pasti akan membunuhnya. Pengadilan seribu naga juga tercengang saat menerima berita itu. Itu bukan kunpengsi. Itu dewa gila. Sialan, mereka ingin menangkap anak itu. Dia membawa setengah senjata kelas ekstrim. Pengadilan seribu naga mengubah target mereka dan mulai mencari dewa gila. Mereka bahkan memasang berbagai jebakan dalam perjalanan pulang. Selama dia muncul, mereka dijamin akan membunuhnya dalam satu serangan. Orang-orang dari tiga ortodoksi utama terkejut, terutama Sekte Dao. Orang-orang di Istana Naga tidak dapat mempercayainya. Dewa gila, itu dewa gila lagi. Dewa gila telah membunuh banyak jenius mereka di pertemuan suci Sekte Dao. Sekarang, dia menyerang pangeran naga. Orang-orang di Persatuan Ilahi juga terkejut dan mengepalkan tangan mereka. Tidak peduli seberapa sombongnya orang-orang di Istana Naga, klon pangeran naga tetap dibunuh oleh dewa gila. Naga merah dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka tahu bahwa dewa gila adalah Lin Suan. Apakah bocah nakal ini sudah mencapai tahap yang menakutkan? Semua orang berdiskusi. Terlepas dari apakah itu murid muda atau ahli generasi tua, mereka semua terkejut. Banyak orang mulai mencari Lin Suan. Teman-teman dan sekutu Lin Suan mengkhawatirkannya. Orang-orang pangeran naga menggertakkan giginya. Orang-orang dari tiga ortodoksi utama telah kembali, begitu pula orang-orang dari Menara Jurang Suci. Orang-orang dari pengadilan Seribu Naga adalah yang pertama mengawasi orang-orang dari Menara Jurang Suci. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak dewa gila. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah bocah nakal itu telah melarikan diri? Mereka segera pergi mencari Jenderal Ilahi Haiyuan dan yang lainnya. Jenderal Dewa Haiyuan dan yang lainnya juga waspada. Orang-orang dari pengadilan Seribu Naga tidak akan menyerang mereka secara langsung, kan? Untungnya pihak lain hanya menanyakannya. Jenderal Dewa Haiyuan berkata bahwa dewa gila tidak keluar bersama mereka. Dia tetap tinggal di pengadilan Surgawi. Ini bukan rahasia. Selain Jenderal Dewa Haiyuan dan yang lainnya, semua orang tahu tentang ini. Orang-orang di Istana Seribu Naga menggertakkan gigi mereka. Sial! Mereka tidak percaya bahwa dewa gila tidak akan keluar selama sisa hidupnya. Mereka mengirim orang untuk tinggal di sini dan berjaga-jaga. Beberapa dari mereka kembali untuk melapor kepada Pangeran Naga. Pangeran Naga telah menunggu kabar. Ketika mendengar bahwa dewa gila belum kembali, dia berteriak dingin. Dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Dia menjaga jalan kembali dan menara jurang suci. Dia mengawasi Jenderal Dewa Haiyuan dan yang lainnya. Jika mereka melakukan kontak dengan dewa gila, dia akan segera menyerang. Ya, sekelompok orang pergi. Pangeran Naga bertanya, Di mana obat suciku? Apakah belum ada di sini? Sedang dalam perjalanan dan akan segera sampai. Kata Pusat Kekuatan Ras Naga. Akan tetapi, ketika obat suci Ras Naga dikirimkan, beberapa perubahan terjadi. Seseorang mencegatnya. 4933 Orang-orang dari Istana 10.000 Naga meraung dan bertarung. Siapakah kalian? Orang-orang misterius itu tidak menjawab dan hanya menyerang. Berengsek. Kedua belah pihak bertarung dan langit runtuh. Namun pada akhirnya, pengadilan 10.000 Naga mengeluarkan beberapa senjata suci legendaris dan menghancurkan semuanya. Musuh misterius itu pun menghilang. Pergilah, ada yang ingin menyakiti Pangeran Naga. Mereka tidak berani ceroboh dan terus berteleportasi. Akhirnya mereka tiba di Menara Holy Abyss. Penjaga itu bertanya, apa yang terjadi? Bahkan Pangeran Naga pun mengerutkan kening. Pakar yang datang berkata, seseorang ingin membunuh kita dan menghancurkan obat suci. Apa? Orang-orang ini gila? Siapa mereka? Siapa yang berani melawan pengadilan 10.000 Naga? Banyak raungan terdengar dan wajah Pangeran Naga menjadi sangat dingin. Jelaslah ada yang ingin menghentikannya dari kesembuhan. Siapa itu? Apakah dia ada hubungannya dengan Medgat? Tidak. Pangeran Naga berkata bahwa pengadilan surgawi baru saja pulih dan tidak memiliki begitu banyak kekuatan. Selain itu, mereka tidak akan datang secepat itu. Lalu siapa orangnya? Pangeran Naga mendengus dingin, siapa yang paling diuntungkan jika aku terluka? Ahli pengadilan 10.000 Naga menarik nafas dingin, maksudmu Kun Peng Si? Selain dia, saya tidak dapat memikirkan orang lain. Mata Pangeran Naga dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun Dewa Gila itu hina, dia bukanlah musuh sejatinya. Dia hanya memiliki satu musuh sejati dan itu adalah Kun Peng Si. Pada saat ini, seorang tetua di luar mengatakan bahwa seseorang dari ras Kun Peng telah mengirim pil penyembuh untuk membantu Pangeran Naga pulih. Mendengar ini, Pangeran Naga tertawa dingin, karena pembunuhannya gagal, apakah mereka di sini untuk menyelidiki? Katakan pada mereka aku hilang. Iya. Si Pen Atua keluar untuk menjawab dan yang lainnya pun pergi. Pintu ruang rahasia tertutup dan susunan itu bersinar. Pangeran Naga memegang botol giyok di tangannya dan ada enam pil di dalamnya. Itu adalah pil penyembuh ras naga dan sangat berharga. Satu saja sudah cukup untuk menyembuhkan luka-lukanya saat ini. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menggunakan pil berharga seperti itu jika dia kehilangan salah satu klonnya. Tapi tidak sekarang. Dia telah bertarung dengan Kun Peng Zi dan dia sudah berada di belakangnya. Dia tidak bisa membuang waktu lagi. Sambil memikirkan hal ini, dia membuka botol dan menuangkan setetes obat ras naga. Lalu dia menelannya. Kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya. Itu adalah kekuatan hidup yang kuat yang menyembuhkan luka-lukanya. Pangeran Naga melengkungkan bibirnya sambil tersenyum. Dua hari kemudian, luka-lukanya akan sembuh. Namun tiba-tiba pupil matanya mengecil dan dia meraung ke arah langit. Menjijikan, hukum Kinaga yang tak terhitung jumlahnya mengembun, ingin menghancurkan pil obat itu. Namun, tubuhnya bergoyang, dan dia memuntahkan seteguk darah hitam. Mengaum. Sisik naga muncul di tubuhnya, dan dia berubah menjadi bayangan naga, meraung ke arah langit. Sembilan langit dan sepuluh bumi berguncang. Menara sekret abis berguncang hebat. Di luar, para ahli dari dinasti sepuluh ribu naga yang berjaga semuanya berbicara dengan suara pelan. Dengan obat suci ras naga, tidak akan ada masalah. Mereka bisa tenang sekarang. Namun, tiba-tiba, mereka mendengar suara geraman. Suara itu sepuluh kali lebih keras dari sebelumnya. Tidak bagus. Ekspresi orang-orang itu berubah drastis, dan mereka bergegas kembali. Formasi susunan ruang rahasia itu terkoyak, dan orang-orang ini menyerbu masuk. Pangeran, apa kabar? Mereka bertanya dengan gugup. Namun sedetik kemudian, pupil mata orang-orang itu tiba-tiba mengecil, dan raut wajah mereka menjadi sangat jelek. Pangeran naga duduk di sana dengan wajah pucat dan darah hitam mengalir di depannya. Dia diracuni. Beberapa tetua ras naga bergegas datang, mereka mengeluarkan hukum yang menakjubkan dan menyatukannya ke dalam tubuh Longfangsi. Tidak bagus, mereka tidak bisa menahannya. Racun macam apa ini? Bagaimana dia bisa diracuni? Mungkinkah ada yang salah dengan obat suci ras naga? Sialan? Jangan pikirkan ini lagi. Cepat dan selamatkan pangeran. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga ini menjadi gila. Jika sesuatu terjadi pada pangeran naga, bahkan jika mereka mati seratus kali, itu tidak akan cukup. Cepatlah dan mintalah Master Menara Sekret Abyss untuk mengambil obat penyembuh terbaik. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan formasi susunan teleportasi super dan bergegas kembali ke dinasti 10 ribu naga. Perintah berbunyi satu demi satu. Seluruh Menara Sekret Abyss terkejut. Mereka bergerak cepat, dan ada formasi susunan yang sangat mengerikan yang berkedip di langit. Oleh karena itu, semua orang di kota kuno abyss suci melihatnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Apakah ada seseorang yang berteleportasi ke sini? Kun Peng Zi berdiri di sana, matanya berkedip-kedip. Pakar Kun Peng di sampingnya berkata, itu tidak benar. Orang-orang kita terhalang. Mereka sama sekali tidak berhasil. Kun Peng Zi berkata, tetapi aku dapat merasakan bahwa aura pangeran naga telah menjadi sangat lemah. Jelas dia terluka. Kemungkinan besar dia diracun. Aku penasaran siapa yang melakukannya. Situasi pangeran naga sangat buruk. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang pangeran kekaisaran. Pada saat ini, garis keturunannya telah aktif, dan pecahan garis keturunan kaisar agung terus berputar di sekelilingnya. Ini melindungi meridian jantungnya. Sialan, racun gua api kilin. Apakah itu kilin api? Sialan, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Setelah mengatakan hal itu, pangeran naga pingsan. Di sampingnya, ekspresi orang-orang dari dinasti 10.000 naga berubah jelek. Gua api kilin juga merupakan ras kaisar, tetapi berada di benua yang berbeda. Di benua lain, gunung dan sungai sangat jauh. Bagaimana mungkin pihak lain berkomplot melawan mereka? Sialan, mereka terlalu ceroboh. Mereka telah waspada terhadap kun pengsi. Siapa yang mengira bahwa pangeran kekaisaran ketiga yang diam-diam menyerang? Susunan teleportasi sudah siap. Ini adalah pil mata air ilahi. Tak lama kemudian, orang-orang dari dinasti 10.000 naga bergegas datang dan memberikan pil ilahi bermutu tinggi kepada pangeran naga. Pada saat yang sama, formasi susunan di tubuh mereka berkedip. Susunan teleportasi superaktif dan memindahkan mereka. Formasi susunan itu berkelap-kelip antara langit dan bumi dan hampir menghilang. Pakar kun peng menggertakkan giginya dan bertanya, haruskah kita tetap mengejar? Kun peng si menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, orang lain sudah melakukannya untuk kita. Karena dia bisa berhasil, racun ini jelas tidak sederhana. Pangeran naga sungguh tidak beruntung kali ini. Ayo pergi. Orang-orang dari ras kun peng tersenyum bangga. Tampaknya dia tidak bisa menjadi kaisar dalam hidupnya. Semuanya bergantung padanya. Pada saat yang sama, seorang tetua berkata dengan sungguh-sungguh bahwa mereka harus mengirim lebih banyak orang untuk mengikuti kun peng si dan memperhatikan pergerakan dinasti 10.000 naga. Mereka harus memberi tahu keluarga agar bersiap untuk mengaktifkan senjata ekstrim kapan saja. Jika pangeran naga terluka parah, siapa yang tahu jika dinasti 10.000 naga akan menjadi gila. Oleh karena itu, mereka harus bersiap. Kun Pengzi berkata tidak perlu bersusah payah. Dia sudah siap kembali ke keluarga. Itu bagus. Para ahli di sekitarnya menghela nafas lega. Jika mereka kembali keras kaisar, tidak peduli seberapa kuat dinasti 10.000 naga, mereka tidak akan mampu menyakiti mereka. Kota Saint-Origin masih membicarakan tentang dewa gila ketika berita lain tersebar, menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Pangeran naga diracuni. Tidak mungkin, apa yang terjadi? Namun, berita ini dengan cepat menghilang. Seolah-olah seseorang telah menghapus semuanya secara diam-diam. Hal ini mengejutkan banyak orang. Sebelumnya, mereka mengira berita itu palsu. Ada yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang pangeran naga dan bahkan menindasnya. Tetapi sekarang, tampaknya berita itu kemungkinan besar-benar. Pangeran naga benar-benar diracuni. Siapa yang melakukannya? Dewa gila. Mereka merasa itu mustahil. Mungkinkah itu putra kaisar yang lain? Banyak orang yang memikirkan Kun Pengzi, tetapi tanpa bukti, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Pada saat yang sama, Lin Suan kembali. Energi iblis di tubuhnya menghilang dan dia kembali ke penampilan aslinya. Ketika dia kembali ke kota kuno, dia merasakan aura dingin menyelimuti tubuhnya. Tampaknya ia mendeteksi sesuatu, tetapi ia segera menjauh. Linsuan menekan jiwa dan garis keturunan naganya sambil menyipitkan matanya. Apakah mereka dari pengadilan Seribu Naga? Tampaknya orang-orang ini belum menyerah. Akan tetapi, ia dengan angku melewati para pendekar di istana Seribu Naga dan tak seorang pun di antara mereka yang menyadari bahwa ia adalah dewa gila. Begitu saja, Lin Suan kembali dengan selamat ke Sekte Dao. Naga pelangi gelap dan yang lainnya menghela nafas lega saat mereka tiba di persatuan ilahi. Mereka khawatir Lin Suan akan menjadi sasaran pengadilan Seribu Naga. Tampaknya dia aman sekarang. Lin Suan bertanya setelah kembali ke rumah. Mengapa Sekte Dao begitu tenang? Seharusnya hal ini tidak terjadi. Jika saja berita tentang pengadilan surgawi itu kembali, dunia pasti akan terkejut. Namun, Lin Suan menyadari bahwa orang-orang dari Sekte Dao sangat rendah hati. Sepertinya jumlah orangnya lebih sedikit. Dia mengumpulkan orang-orang dari persatuan ilahi dan bertanya apakah berita dari pengadilan surgawi telah kembali. Berita itu telah kembali dan itu benar-benar mengejutkan. Dewa gila itu benar-benar kuat. Dia benar-benar mampu membunuh klon pangeran naga. Orang-orang di Divine Union sangat gembira. Mata mereka dipenuhi bintang-bintang. Lin Suan tersenyum. Mari kita lihat apakah pengadilan Seribu Naga masih berani bersikap sombong. Namun, mengapa Sekte Dao begitu tenang? Lin Suan mengerutkan kening lagi. Bai Susu berjalan mendekat dan berkata, karena ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Apa itu? Lin Suan baru saja kembali, jadi dia tidak tahu. Bai Susu berkata bahwa ada rumor bahwa pangeran naga telah diracuni dan terluka parah. Oleh karena itu, orang-orang di Istana Naga sangat pendiam dan belum keluar baru-baru ini. Terlebih lagi, Dao Zong berada di pihak pangeran naga. Bagaimana mungkin Dao Zong bisa bahagia saat pangeran naga sedang ditekan? Hong telah diracuni. Lin Suan tercengang. Dia tahu bahwa pangeran naga akan terluka. Namun, klon seharusnya tidak dapat meracuninya. Bai Susu menggelengkan kepalanya. Siapa yang tahu, pangeran naga memiliki Istana Seribu Naga di belakangnya, tetapi dia tidak dapat menguasai dunia dengan satu tangan. Ada banyak pangeran yang bersaing dengannya, termasuk Kun Pengzi. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya pertempuran antara para pangeran jauh lebih rumit dari yang dibayangkannya. Mungkin Kun Pengzi ingin menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan pangeran naga. Tidak peduli siapa dia, naga merah mencibir. Selama dia terluka, aku senang. Mereka datang ke sini untuk membunuh pangeran naga dan membalas dendam pada Longguang. Sekarang, sebelum mereka sempat bergerak, pangeran naga sudah terluka parah. Lin Suan bertanya, bisakah Anda mendapatkan informasi yang lebih spesifik? Bai Susu menggelengkan kepalanya. Kurang dari sehari setelah berita itu muncul, seseorang telah menghentikannya agar tidak menyebar. Jelas, seseorang berusaha mencegah berita ini menyebar. Oleh karena itu kami menduga bahwa Longhuangzi benar-benar terluka. Lin Suan mengangguk. Saya mengerti, katanya, bersiap untuk pergi mencari Liv Dao Denir untuk menyelidiki situasinya. Liv Dao Denir juga kembali, dan sama terkejutnya seperti saat mendengar berita itu. Dia mengirim surat kepada Lin Suan yang menyatakan bahwa dia tidak yakin. Namun, Kun Pengzi juga menghilang, tampaknya kembali ke keluarganya. Ketika Lin Suan menerima berita ini, dia menyipitkan matanya. Sepertinya akhir-akhir ini akan sangat berbahaya. Bahkan Kun Pengzi harus mengasingkan diri untuk menghindari bahaya. Sepertinya dinasti 10 ribu naga akan menjadi gila. Dia memberitahu orang-orang di sekitarnya, jangan menonjolkan diri untuk saat ini. Jangan memprovokasi istana naga, apalagi dinasti 10 ribu naga. Jika pangeran naga mati, anjing gila yang merupakan dinasti 10 ribu naga akan menggigit siapapun yang dilihatnya. Lin Suan juga sudah memutuskan. Dia tidak akan menggunakan identitasnya sebagai dewa gila. Dia akan berkultivasi dalam pengasingan untuk sementara waktu. Kemudian, ia pergi ke tempat lain. Kali ini, ia menerima sebuah berita. Mendengar perkataan Lin Suan, orang-orang dari serikat dewa mengangguk. Bahkan Bai Susu berkata, benar, kali ini aku akan mengasingkan diri. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan banyak hal. Lin Suan juga pergi mengasingkan diri. Dia kembali ke dunia pedang. Sebelumnya, dia telah menggunakan banyak kekuatan dunia pedang dalam pertempuran dengan pangeran naga. Saat ini, cahaya di atas lembah empat roh agak redup. Namun, Lin Suan tidak khawatir, karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalamnya sedang pulih. Ada enam bintang di atas lembah empat roh. Itu adalah enam alam. Selama ke enam alam ini tidak hancur, daya yang dikonsumsi dapat dipulihkan. Selain itu, kecepatan pemulihannya pun sangat cepat. Lin Suan menghela napas lega. Dia sedang mengolah tanda singa tak kenal takut di dunia pedang. Inti dari tanda singa tak kenal takut adalah tidak takut. Itu sangat mirip dengan hati tak terkalahkan milik Lin Suan. Oleh karena itu, Lin Suan dapat mengolahnya dengan mudah. Naga merah, Fu Hongye, dan yang lainnya juga mulai berkultivasi dalam pengasingan. Wu Hua juga ikut bergabung. Selanjutnya, karena pangeran naga telah diracuni, lebih banyak orang bergabung dengan persatuan ilahi selama periode waktu ini. Tampaknya sebagian orang tidak optimis terhadap istana naga. Di benua lain, sebuah sosok sedang duduk bersila di tengah langit yang penuh api. Lahar di sekitarnya dapat dengan mudah mengubah seorang sage agung menjadi abu. Di depannya, seorang lelaki tua terbang dengan senyuman di wajahnya. Pria di dalam api itu membuka matanya dan berkata, Berhasilkah? Orang tua itu mengangguk. Itu berhasil. Bagus sekali. Pria di dalam api itu berdiri dan tersenyum. Kali ini, Long Wu akan menghadapi masa sulit. Identitas pria yang terbakar itu bukan orang biasa. Dia adalah murid klan Kilin Api yang bernama Huo Kilin. Dialah yang diam-diam menyerang dan melukai pangeran naga. 10.000 pengadilan naga. Suasananya sangat tegang. Para tetua dari 10.000 Dragon Corps tampak muram sambil menggertakkan gigi. Siapa pelakunya? Mereka harus mencabik-cabiknya. Para resi agung yang mengikutinya mengatakan bahwa pangeran naga telah diserang oleh Huo Kilin sebelum dia pingsan. Apa? Huo Kilin? Klan Kilin Api. Mereka bisa menyerang bahkan tanpa berada di benua ini. Sialan? Mereka keterlaluan. Apa mereka ingin mati? Ayo kita pergi dan bunuh klan Kilin Api bersama-sama. Kita akan membuat klan Kilin Api tahu betapa kuatnya kita. Para ahli klan naga sangat marah. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjalan mendekat. Jangan bertindak gegabuh. Rencananya sekarang adalah mengobati pangeran naga sesegera mungkin. Leluhur tua, bagaimana kabarnya? Orang-orang itu bertanya dengan cemas. Ekspresi orang tua itu menjadi sungguh jelek. Jika racun dao besar tidak disembuhkan, mungkin akan menyebabkan cedera dao besar. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi orang-orang di pengadilan 10 ribu naga menjadi sangat jelek. Cedera dao besar bahkan lebih mengerikan daripada cedera pada fondasi seseorang. Jika mereka tidak dapat pulih, kultifasi mereka tidak akan meningkat selama sisa hidup mereka. Mereka bahkan mungkin menjadi cacat. Leluhur tua, kau harus merawat pangeran naga. Pengadilan naga kami yang berjumlah 10 ribu memiliki berbagai macam harta karun. Kata leluhur tua ras naga. Meskipun kita memiliki banyak kartu truf, orang-orang yang menyerang juga berasal dari ras kaisar. Racun yang mereka gunakan ditinggalkan oleh kaisar. Gritsage biasa akan langsung berubah menjadi abu setelah menggunakannya. Hanya pangeran naga yang memiliki garis keturunan ras kaisar, itulah sebabnya dia dapat bertahan hidup sampai sekarang. Tetapi situasinya tidak baik. Aku sudah menggunakan kekuatan dao ekstrim untuk menekan racun dalam tubuhku. Namun, aku harus menemukan obat penyembuh dalam waktu satu tahun. Jika tidak, itu akan menyebabkan cedera dao besar. Sekarang, pergilah selidiki dan jangan lewatkan petunjuk apapun. Semua orang di 10 ribu Dragon Court melakukan pencarian. Lima hari kemudian, mereka berkumpul sekali lagi. Leluhur tua, kami menemukannya. Ada pohon kehidupan di alam roh. Pohon itu mungkin bisa menyembuhkan luka pangeran naga. 4.935 Wilayah Roh Itu adalah tempat yang sangat misterius dengan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi. Itu adalah hutan purba. Yang lebih penting lagi, ada banyak sekali ramuan roh dan buah roh. Legenda mengatakan bahwa ada mata air roh kehidupan di wilayah roh. Oleh karena itu, tanaman obat yang tumbuh di sana jauh lebih baik dibandingkan dengan tempat lain. Namun, ada banyak ramuan spiritual di sana, jadi tempat itu sangat kuat. Ada banyak ahli dan alkemis papan atas. Kekuatan lain harus menjilat spirit regen. Di depan, mata patriar keras naga berkedip. Dia berkata, baiklah, hubungi wilayah roh. Namun jangan katakan apa yang kami pikirkan. Tanyakan kepada mereka tentang pohon kehidupan terlebih dahulu. Ku dengar spirit regen punya ramuan dewa abadi. Periksa apakah ada. Bawahannya bergerak cepat. Para tetua inti berjalan mendekat dan berkata, Patriark, saya khawatir wilayah roh tidak akan memberi kita pohon kehidupan. Memang, pohon kehidupan sangat berharga. Itu adalah hal terpenting di spirit regen. Terserah mereka untuk memilih. Jika mereka patuh, mereka akan membiarkannya pergi. Jika tidak, jangan salahkan dinasti seribu naga karena bersikap kasar. Demi pangeran naga, kami bisa melakukan apa saja. Dengan segala cara. Mata patriark bersinar dengan cahaya tajam. Para tetua inti di sekitarnya juga menarik nafas dalam-dalam. Mereka mengerti bahwa jika sang patriark tidak memberi mereka pohon kehidupan, mereka akan menggunakan semua senjata ekstrim mereka untuk pangeran naga. Oleh karena itu, mereka mulai mempersiapkan diri. Mereka menyiapkan banyak sumber daya. Bagaimanapun, konsumsi senjata ekstrim tidak terbayangkan. Namun bagi pangeran naga, semua itu sepadan. Di pihak suku naga, Lin Suan dari Persatuan Ilahi Istana Dao juga membuka matanya dan berjalan keluar dari dunia pedang. Fearless Lion Sehal telah mencapai titik jenuh. Tidak ada gunanya baginya untuk mengembangkannya dalam pertarungan sungguhan. Lagi pula, dia punya hal lain yang harus dilakukan. Lin Suan tidak melupakan Xia Jiu Yu. Selain itu, dia telah bertemu dengan orang-orang pengadilan surgawi dan meminta beberapa informasi kepada mereka. Spirit Rejen memiliki pohon kehidupan. Mungkin ada buah kehidupan ilahi atau mata air kehidupan ilahi. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin bisa menyelamatkan Jiu Yu. Bagaimanapun, Xia Jiu Yu tidak terluka parah, dia sedang sekarat. Ini adalah yang paling sulit diobati. Namun, Spirit Rejen sangat luar biasa. Mereka telah menghasilkan ramuan ilahi abadi sebelumnya. Ramuan ilahi abadi hanya diperuntukkan bagi para kaisar. Jika seorang kaisar agung menelannya, ia akan dapat hidup untuk kehidupan yang lain, yang mana setara dengan menggandakan umurnya. Itulah sebabnya Lin Suan bersiap menuju ke alam roh. Lin Suan tidak membawa banyak orang bersamanya. Setelah dia meninggalkan Istana Sucizi, ada seseorang yang menunggunya di luar. Dia adalah Sueki. Suamiku, kemana kita akan pergi selanjutnya? Sueki bertanya. Lin Suan telah menyuruhnya pergi ke alam roh. Keduanya terangkat ke udara dan terbang menuju kejauhan. Spirit Relem juga berada di benua Al-Kaid, namun tidak dekat dengan kota kuno Holy Abyss. Terlebih lagi, alam roh adalah ruang yang berdiri sendiri hanya dengan mendengar namanya. Alam roh hanya meninggalkan satu set koordinat di benua Al-Kaid. Itu setara dengan pintu masuk spasial, jadi orang awam tidak dapat menemukannya sama sekali. Lin Suan telah menerima berita dari Black Mountain, itulah sebabnya dia tahu tentang ini. Pada saat ini, mereka sedang menuju ke sebuah kota. Kota ini disebut kota tanpa batas. Meskipun tidak diwariskan dari zaman kuno, itu masih sangat misterius. Di belakang kota abadi terdapat hutan yang dikenal sebagai pegunungan abadi. Tempat ini sangat istimewa, dan orang suci biasa tidak akan dapat kembali jika mereka pergi ke sana. Mereka harus menaiki kereta perang abadi. Langit dan bumi melahirkan dua elemen, dan tempat ini disebut tanpa batas. Tampaknya ia memiliki kekuatan yang tidak bergantung pada langit dan bumi. Orang-orang yang datang ke sini sangat berhati-hati. Setelah Lin Suan dan Sueki tiba, mereka bersiap untuk mencari kereta perang. Sueki mengenakan kerudung karena dia baru saja memasuki kota, dan dia telah menarik banyak perhatian. Sangat jarang melihat kecantikan yang tiada taraf seperti dia dengan temperamen yang dingin seperti itu, dan orang-orang itu bahkan tidak bisa bergerak setelah melihatnya. Untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan, Sueki mengenakan kerudung. Mereka berdua melihat sekeliling kota, dan mereka segera menemukan kereta perang. Mereka membayar uang dan bersiap untuk menaikinya. Kereta perang itu sangat besar, dan dari luar tampak seperti istana berjalan. Itu terbagi menjadi banyak ruangan dan kamar rahasia. Bahkan ada aula besar, ada restoran, dan seterusnya. Itu sangat mewah. Tentu saja, harganya cukup untuk membuat hati seorang suci sakit, tetapi tidak layak untuk disebutkan kepada Lin Suan. Setelah mereka memasuki kereta perang, Lin Suan terkejut. Bagian luar kereta perang itu terbuat dari emas hitam, dan diukir dengan pola dan formasi dao, tetapi bagian dalamnya terbuat dari batu. Batu-batu ini tampaknya memiliki aura misterius, dan Lin Suan menggunakan mata ilahi rahasia surgawi untuk mengamatinya. Dia mengangguk sedikit. Pada saat ini, wanita yang membawa mereka ke sini berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, ini bukan batu biasa. Mereka disebut batu tanpa batas, dan hanya kereta perang yang terbuat dari batu tanpa batas yang dapat melakukan perjalanan di hutan tanpa batas. Jika tidak, mereka akan menghilang secara misterius. Wanita ini bernama Ahke dan dia adalah pemandu. Begitulah adanya. Lin Suan tersenyum. Ahke menatap Sueki dan berkata dengan iri, kakak perempuan ini sangat cantik. Meskipun dia mengenakan kerudung, dia pasti memiliki kecantikan yang tiada taraf. Dia pasti teman Tuan Muda. Lin Suan mengangguk, dan Sueki juga berterima kasih kepada Ahke. Saat mereka berjalan melewati Aula dan menuju area istirahat, dua orang berjalan ke arah mereka. Mereka masih sangat muda. Pria itu tampan dan mengenakan pakaian mewah. Ketika dia melihat Sueki, dia tercengang, dan seberkas cahaya muncul di matanya. Dia tidak menyangka akan melihat peri dengan temperamen seperti itu di sini. Orang lainnya, yang tampak seperti seorang sarjana, juga dengan penasaran mengamati mereka. Lin Suan juga terkejut. Pemuda yang berpakaian seperti sarjana itu sebenarnya adalah seorang wanita, dan dia juga sangat cantik. Seorang wanita berpakaian seperti pria. Menarik. Lin Suan tersenyum pada pihak lain, dan sarjana itu tercengang. Dia menatap Lin Suan dengan jijik. Dia mendengus, berbalik, dan pergi. Ahke, yang memimpin jalan, berkata, kedua orang ini memiliki identitas yang luar biasa, dan dikatakan bahwa mereka berasal dari bintang kedokteran. Mereka tampaknya berasal dari salah satu dari dua kekuatan besar bintang kedokteran, Kerajaan Alkimia. Kerajaan Alkimia. Lin Suan juga terkejut setelah mendengar ini. Dia pernah ke Medisin Star sebelumnya, dan keempat urat spiritual diperoleh dari sana. Kerajaan Alkimia adalah salah satu dari dua kekuatan besar bintang kedokteran, dan yang lainnya adalah sekte kedokteran. Lin Suan telah bertarung dengan para ahli dari sekte kedokteran, dan dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari Kerajaan Alkimia lagi. Dilihat dari penampilan arogan pihak lain, dia seharusnya memiliki identitas yang hebat di Kerajaan Alkimia. Mungkinkah mereka juga pergi ke domain roh? Lin Suan bingung. Namun tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tidak mempedulikannya. Mereka berdua memasuki kamar mereka. Kamar mereka sangat dekat dengan orang-orang Kerajaan Alkimia, dan bisa dikatakan kamar mereka berada tepat di seberangnya. Setelah mereka masuk kamar, mereka beristirahat sejenak, dan ketika malam tiba, mereka pergi ke restoran untuk makan. Ada banyak orang di restoran itu, dan semuanya memiliki kekuatan dan status yang luar biasa. Orang biasa tidak mampu menaiki kereta hitam emas itu. Ada kursi kosong di sana. Ayo kita ke sana. Lin Suan dan Sueki berjalan mendekat. 4.936 Saat keduanya duduk, kedua orang dari Kerajaan Alkimia itu tidak jauh dari sana. Lin Suan melirik mereka, tetapi sarjana kecil itu mendengus dan memalingkan mukanya. Di matanya, jelas ada masalah dengan Lin Suan yang begitu tertarik pada pria seperti dia. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa dia mengenakan kalung giok yang dapat menyembunyikan oranya dari deteksi seorang suci. Bahkan seorang Sein Agung mungkin tidak dapat melihat identitasnya. Sayangnya, dia bertemu Lin Suan. Tatapan Dewa Tianji milik Lin Suan langsung melihatnya, itulah sebabnya dia tersenyum seperti itu sebelumnya. Senyum itu menyebabkan si pelajar kecil merasa sangat tak nyaman. Lin Suan meliriknya dan mengabaikannya. Dia berkata pada Sueki, duduklah di sini sebentar, aku akan keluar sebentar. Dia keluar. Tak lama kemudian, terdengar teriakan dingin dari kejauhan. Minggir, Tuan mudaku datang. Siapa yang berani menghalangi jalannya? Apakah kau ingin mati? Saat dia berkata demikian, bahkan para Sein Rulers pun mundur. Siapa yang begitu sombong? Pemuda dari Kerajaan Alkimia itu mengerutkan kening. Sarjana muda itu juga tampak jijik saat mendongak. Mereka melihat sekelompok orang berjalan dari kejauhan dengan gaya berjalan yang megah. Mereka dikelilingi oleh para Dewa Agung seolah-olah mereka adalah Dewa yang turun ke dunia fana. Yang di tengah adalah seorang pria berambut putih. Dia mempunyai lima cincin penyimpanan di tangannya, dan semuanya berkelas tinggi. Terlebih lagi, mereka semua adalah yang terbaik. Jelas bahwa mereka memiliki asal-usul yang luar biasa. Ada banyak penjaga di sampingnya. Salah satu dari mereka mendengus dan berkata, Enyahlah, Tuan Muda kita tidak punya tempat duduk. Orang yang diusir itu memperlihatkan ekspresi jelek ketika dia tiba-tiba berdiri. Dia adalah seorang pria parubaya dengan api mengerikan meliliti tubuhnya. Pada saat ini, seseorang datang dan membisikkan beberapa patah kata kepada pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya itu berubah, dan dia berbalik untuk pergi. Kamu cukup cepat. Penjaga itu mendengus dan meletakkan kursi di depannya. Tuan Muda, cepat duduk. Pria berambut putih itu menganggup dan hendak duduk ketika dia tiba-tiba berseru kaget. Dia menoleh dan melihat seorang wanita di depannya. Dia hanya bisa melihat bagian samping wajahnya, dan wanita itu juga mengenakan cadar. Namun, pengalamannya yang kaya memberitahunya bahwa ini adalah keindahan yang tak tertandingi. Dia tidak menyangka akan bertemu peri yang tiada taraf di tempat ini. Dia tidak duduk dan terus berjalan maju. Setelah melihat itu, orang-orang di sekitarnya segera mengikutinya. Peri, apakah kamu tidak merasa kesepian? Pria berambut putih itu tiba di depan Sueki dan berbicara sambil tersenyum. Yang lain juga menoleh dan berseru kaget. Sungguh wanita yang misterius. Kalau dipikir-pikir, di balik tabir itu pasti ada wajah yang tiada taraf. Sueki meliriknya sekilas sebelum mengalihkan pandangannya. Dia minum tehnya dengan tenang, dan sepertinya dia tidak mempedulikannya. Ayo, dia juga cantik seperti es. Pria berambut putih itu menjadi semakin tertarik. Ia duduk dan bertanya, bagaimana aku harus memanggilmu, peri. Saya dipanggil Bai Changsheng. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka menggelengkan kepala sedikit. Tampaknya wanita misterius ini tidak akan bisa lepas dari cengkeraman iblis. Jelas saja, pria berambut putih ini sangat terkenal, setidaknya di daerah ini. Banyak orang di kereta perang saling kenal, jadi mereka semua merasa sedih untuk Sueki. Kedua orang dari kerajaan itu juga mengerutkan kening, terutama si sarjana kecil. Dia mendesah dan berkata, Kau benar. Alasan mengapa dia menggunakan kalung Leontine Diok untuk mengubah penampilan dan auranya adalah untuk menghindari masalah seperti itu. Sekarang, tampaknya dia telah membuat keputusan yang tepat. Sueki meliriknya dengan jijik. Siapapun anda, silakan segera pergi. Tempat ini sudah ditempati. Suara peri itu sungguh menyenangkan di telinga, bagaikan suara surgawi dari sembilan langit. Bai Changsheng tersenyum. Ditempati, Apakah itu saudara perempuanmu? Bagus, aku ingin bertemu dengannya. Wanita ini begitu cantik dan misterius, jadi temannya pasti luar biasa juga. Jika dia juga seorang wanita cantik yang tiada taraf, maka Bai Changsheng merasa bahwa dirinya akan kaya hari ini. Tempat yang dibicarakannya adalah tempatku. Pada saat itu, terdengar suara samar. Orang-orang di sekitarnya menoleh, Bai Changsheng mengerutkan kening, suaranya seperti suara laki-laki, dan dia langsung marah. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang pria berjalan mendekat. Sialan, bocah ini bahkan lebih tampan darinya, dan ini membuatnya makin marah. Dari mana datangnya bocah nakal ini? Enyah! Tidakkah kau lihat aku sedang ngobrol dengan peri? Lin Suan juga terkekeh. Orang bodoh macam apa kamu ini? Aku beri kau waktu tiga detik untuk meninggalkan tempatku. Kalau tidak, kau harus menanggung akibatnya. Setelah kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar, dan mereka semua memandang Lin Suan seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Penjaga di sebelah Bai Changsheng juga tertawa. Bocah? Ini pertama kalinya kau berada di kota abadi, namun kau berani bersikap tidak hormat kepada bangsawan muda Bai. Tahukah Anda identitas Tuan muda Bai kita? Dua orang dari Kerajaan Alkimia juga menggelengkan kepala dan mendesah. Sarjana kecil itu mendengus. Orang ini terlalu berani. Para penjaga di sebelah Bai Changsheng semuanya merupakan Raja Suci tingkat atas. Meski jumlah mereka cuma berempat, tapi itu jelas merupakan kekuatan yang dahsyat. Ditambah lagi, dengan identitas Bai Changsheng, bahkan seorang suci agung pun tidak akan berani bertindak gegabuh. Lin Suan tertawa lebih keras lagi. Sudah lama sekali tidak ada yang berani menantangnya. Dia bertanya, lalu apakah kamu tahu identitasku? Oh, bocah nakal, kau punya latar belakang. Katakan padaku, bisakah kau menakuti Tuan muda ini? Bai Changsheng mencibir. Lin Suan meliriknya, kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Kamu mau mati. Bai Changsheng merasa dirinya telah dipermainkan, dan ekspresinya menjadi gelap. Kempat penjaga itu juga datang dengan ekspresi dingin. Bocah, cepat berlutut di tanah dan berguling ke arah pintu. Jika kau berguling dengan postur yang baik, Tuan muda kami akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan melumpuhkan meridianmu, lalu melemparkanmu ke hutan luar untuk mati tanpa tempat pemakaman. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pria parubaya yang diusir itu juga memiliki wajah penuh ketakutan. Dia sudah tahu identitas Tuan Mudabai, dan dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Memikirkan hal ini, dia berjalan mendekat dan berkata, Adik kecil, saya rasa kamu harus memberikan tempat dudukmu kepada Tuan Mudabai. Seorang lelaki tua lain keluar dan memberi nasihat, ya, dibandingkan dengan peri, hidupmu lebih penting. Tuan Mudabai bukanlah seseorang yang bisa kau provokasi. Bukan seseorang yang bisa aku provokasi. Lin Xuan menyipitkan matanya dan tersenyum. Matanya memancarkan cahaya keemasan. Kau hanyalah seekor binatang iblis. Apa kau pikir kau bisa bersikap sombong di hadapanku hanya karena kau memiliki sedikit garis keturunan? Tiga detik telah berlalu. Kau harus menanggung amarahku. Lin Xuan mengulurkan tangan dan meraih Bai Changsheng. Ekspresi Bai Changsheng berubah saat dia membanting meja. Lumpuhkan tangannya. Orang di sebelahnya mengayunkan pedangnya ke lengan Lin Xuan dengan bunyi dentang. Dentang. Ruang di sekitarnya runtuh, dan banyak sekali orang yang gempar. Dengan tebasan itu, tangan pemuda itu pasti akan patah. Akan tetapi, saat mereka melebarkan mata untuk melihat, mereka semua tercengang. Mereka menyadari bahwa tangan Lin Xuan masih utuh, tetapi pedangnya patah menjadi dua. Para penjaga juga tercengang. Tangan Lin Xuan mencengkram kepala Bai Changsheng. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Saya khawatir Anda tidak punya hak. Terdengar suara dingin. 4937. Perubahan yang mendadak ini membuat semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka pemuda ini adalah seorang ahli. Jadi bagaimana, dia pasti sudah mati. Tuan muda Bai bukanlah seseorang yang bisa disinggung perasaannya. Keempat pengawal itu berteriak dengan marah, beraninya kau. Lepaskan Tuan muda dan berlutut di tanah, bersujud, dan mengakui kesalahanmu. Kamu masih berani sombong. Lin Xuan mencengkram tangan Bai Changsheng dan mengerahkan tenaga. Dengan suara berderak, tangan itu pun terpilin menjadi adonan goreng. Bai Changsheng menjerit kesakitan. Kapan dia pernah disiksa seperti ini? Sialan, kau tahu siapa aku. Tepat saat dia selesai berbicara, salah satu kakinya patah dan berubah menjadi kabut berdarah. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Ampunilah hidupku, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Orang ini terlalu kejam. Kelopak mata beberapa orang berkedut. Bocah ini akan mengalami malapetaka. Kedua orang dari kerajaan alkimia itu juga terkejut, terutama si sarjana kecil. Matanya yang indah bersinar terang. Orang ini adalah seorang ahli. Dia mungkin berada di puncak Saint Monarchs. Dia seorang jenius. Lin Xuan meraih tubuh Bai Changsheng yang terluka dan berjalan keluar. Dia dengan cepat mencapai tepi kereta perang. Dia membuka pintu. Para penjaga di dalam ingin mengatakan sesuatu, tetapi Bai Changsheng berteriak, Tidakkah kau dengar? Buka pintunya untukku. Para penjaga tidak berani mengatakan apa-apa dan segera membukakan pintu. Pada saat ini, kereta perang sudah mulai bergerak melalui hutan dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua orang menoleh untuk melihat, bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Lin Xuan. Lin Xuan menendang Bai Changsheng hingga terpental. Bai Changsheng berubah menjadi meteor dan menabrak puncak gunung yang jauh. Para pengawal pun meraung dan melompat ke langit, meninggalkan kereta perang itu. Bocah, tunggu saja kematianmu. Mereka tidak mengizinkannya pergi. Lin Xuan mendengus dingin dan kembali ke sisi Sueki. Dia berkata sambil tersenyum, lalat yang menyebalkan itu sudah pergi. Ayo makan. Sueki mengangguk. Sebenarnya, dengan kekuatan Lin Xuan, Sueki tidak perlu khawatir dengan lalat seperti itu. Setelah makan, Lin Xuan dan Sueki kembali ke ruang istirahat dan mulai berkultivasi. Lin Xuan tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu jika dia mengolah dua tubuh ilahi secara bersamaan. Tentu saja, ada cara yang lebih efektif untuk berkultivasi. Lin Xuan menarik tangan Sueki dan berjalan ke ruang rahasia. Kemudian dia membentuk formasi. Saat fajar tiba, wajah kecil Sueki memerah. Dia meringkuk ke arah Lin Xuan. Dia benar-benar ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama suaminya. Lin Xuan berkata, dia akan melakukannya. Tentu saja dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya. Dia masih memiliki pangeran naga yang tak tertandingi, jadi dia harus berkultivasi lebih keras. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras. Kereta perang itu berhenti tiba-tiba, dan kekuatan itu menyebabkan tubuh semua orang bergoyang. Namun, para ahli itu langsung menstabilkan tubuh mereka dan berteriak kaget. Apa yang sedang terjadi? Manajer kereta perang itu juga mengerutkan kening. Tak lama kemudian, dia berjalan mendekat dengan ekspresi muram. Pintu kereta perang terbuka, dan aura binatang iblis yang amat menakutkan muncul di luar. Penjaga yang tadi pergi juga masuk dan berteriak dingin. Kemana perginya bocah itu sebelumnya? Katakan padanya untuk datang ke sini dan menerima kematiannya. Suara Bai Chang Song bergema. Karena keberani menyerangku, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mendengar ini, kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Mereka tahu bahwa Bai Chang Sheng telah kembali untuk membalas dendam. Ketika Lin Xuan mendengar ini, ekspresinya menjadi muram. Dia berkata kepada Sue Ki, kamu harus beristirahat di sini. Aku akan keluar dan menangani masalah ini. Kamu harus bergegas. Sue Ki berkata sambil tersenyum. Dia tidak khawatir tentang Lin Xuan. Setelah Lin Xuan keluar, formasi dipulihkan, dan dia berjalan keluar. Dia telah keluar. Banyak orang telah melihat Lin Xuan di restoran hari itu, dan mereka semua berteriak kaget pada saat itu. Seorang tetua berjalan mendekat dan berkata dengan ekspresi muram, apakah kamu yang melukai Tuan Mudabai? Cepatlah dan minta maaf pada Tuan Mudabai. Seseorang di sebelahnya berkata, Bocah, kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Apa kau tahu siapa aku? Dia adalah anggota klan Pulsatila. Klan Pulsatila adalah klan kuat yang tinggal di hutan abadi. Apakah dia seseorang yang bisa kau provokasi? Iya, leluhur klan Pulsatila adalah sosok yang dikenal sebagai tetua abadi tanpa batas. Suara demi suara bergema, jelas bahwa pihak lain itu sangat terkenal. Tidak ada yang optimis dengan peluang Lin Xuan. Beberapa bahkan mencibir dan menyuruh Lin Xuan turun dan meminta maaf. Dua orang dari Kerajaan Alkimia juga datang. Sarjana muda itu menggelengkan kepalanya dan mendesah setelah melihat pemandangan ini. Iya, dia terlalu muda. Dia bahkan tidak tahu identitas musuhnya sebelum bertindak gegabuh. Saya khawatir dia sudah mati kali ini. Pemuda itu berkata, Kakak, apakah kamu mau menolongnya? Si cendikiawan cilik menjadi cemas setelah mendengar ini. Kau harus memanggilku kakak saat kau di luar. Kau mendengarku. Pemuda itu tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Dia adalah kakak laki-lakiku. Apakah kau ingin menyelamatkannya? Tidak peduli apapun, dia tetap seorang jenius yang hebat. Baiklah, katakan padanya bahwa jika dia bersedia bekerja untukku selama seratus tahun, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupnya. Pria muda itu menganggup dan berjalan mendekat. Adik kecil, namaku Yao Chen. Kau telah memprovokasi orang yang sangat kuat. Kakak laki-lakiku bisa menyelamatkanmu, tetapi kamu harus bekerja untuk klan kami selama seratus tahun. Bagaimana menurut Anda? Itu adalah tawaran yang bagus. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Tampaknya latar belakang pemuda ini tidak biasa. Mereka semua memandang Yao Chen. Lin Xuan tersenyum dan melirik cendikiawan kecil itu. Sarjana muda itu mengangkat dagunya dan memperlihatkan ekspresi yang berkata, cepatlah dan setujui. Tidak perlu, aku tidak peduli dengan orang-orang ini. Aku bisa menghadapi mereka dengan lambayan tanganku. Tidak perlu merepotkanmu. Dengan itu, Lin Xuan melangkah maju dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Yao Chen mengenalinya. Sarjana muda di belakangnya bahkan lebih terkejut dan ekspresinya tenggelam. Sialan, kau pikir kau siapa? Putri ini ingin menyelamatkanmu karena kebaikan hati, tetapi kamu tidak menghargainya. Sialan. Orang-orang di sekitarnya membelalakan mata mereka. Mungkinkah bocah ini juga memiliki latar belakang yang hebat? Tidak mungkin, mereka tidak dapat mengetahui identitasnya. Mungkinkah dia sangat kuat? Seberapa kuatkah seorang pemuda? Saya tahu ada orang suci agung di luar sana. Mendengar ini, banyak orang menghirup udara dingin. Sekalipun kamu seorang jenius ulung, bisakah kamu melawan seorang suci agung? Mereka tidak berpikir begitu. Kalaupun bisa, bisakah kamu mengalahkan seluruh klan Pulsatila? Jadi, bocah nakal ini sudah mati. Yao Chen kembali dan menghela nafas. Kakak, dia tidak mendengarkan. Sarjana muda itu menggertakkan giginya. Sialan, ayo pergi. Aku ingin melihat dari mana dia mendapat kepercayaan diri untuk menolakku. Dia juga bersiap untuk pergi. Sang kakak dan adik pun berjalan mendekat. Lin Xuan berjalan di depan. Ketika penjaga itu melihat ini, matanya bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Bocah, kau akhirnya keluar. Cepat berlutut dan terima kematianmu. Bai Changsheng juga melompat keluar dan menggertakkan giginya. Bocah, kau tidak menyangka aku akan kembali, kan? Kau benar-benar berani mematahkan salah satu lengan dan kakiku dan melemparku keluar. Aku akan menyiksamu sampai mati sedikit demi sedikit. Aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian selama seribu tahun. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan. 4938 Apakah kamu sudah selesai? Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Jika sudah selesai, berlututlah dan bersujud kepadaku. Kau telah membuang-buang waktuku. Mendengar ini, para penjaga di depan tercengang. Bai Changsheng juga tercengang. Dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Dia telah membawa para kultifator kuat dari keluarganya ke sini, dan orang ini masih berani bersikap begitu sombong. Sialan, bunuh dia. Tiba-tiba, seseorang melangkah maju. Pada saat ini, seorang pria parubaya juga berjalan keluar. Nak, siapakah kau sebenarnya? Beraninya kau menyinggung klan Pusatila kami? Dia merasa orang ini mungkin punya latar belakang tertentu. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Hanya seorang kultifator nakal, datanglah padaku jika kau mau. Penggarap nakal, kau sedang mencari kematian. Jangan salahkan kami. Kirim dia ke neraka. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan para kultifator kuat di sekitarnya berjalan mendekat. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu sembilan langit. Orang-orang di kejauhan segera mundur, menyisakan cukup ruang. Mereka hanya menonton dari jauh, dan tidak ada yang bersedia membantu. Melihat ini, cendikiawan cilik itu mendesah. Jadi dia orang yang keras kepala. Bisakah seorang kultifator nakal menghentikan ini? Dia memutuskan untuk menyelamatkannya. Dia berdiri dan berkata, berikan aku sedikit muka dan hentikan ini. Siapa kamu? Bai Changsheng mengerutkan kening. Kilatan dingin muncul di mata pria parubaya itu. Liontin Giok itu digunakan untuk menyembunyikan auranya. Cahaya putih berkelap-kelip di matanya. Tampaknya pupil hitamnya telah menghilang. Saat berikutnya, sudut mulutnya melengkung. Jadi, ini putri kecil. Ekspresi Yao Qingwu berubah. Pihak lain dapat melihat melalui pria parubaya ini. Dia pasti telah mengembangkan teknik mata yang sangat mengerikan. Kenapa? Apakah dia rekan kultifasimu? Pria parubaya itu bertanya sambil tersenyum. Yao Qingwu mendengus. Dia teman yang baru ku kenal. Tapi aku tidak tega melihatmu menindas orang lain. Baiklah, aku akan mengampuni dia demi kebaikanmu. Tapi dia tetap harus bersujud pada keponakanku. Juga, patahkan anggota tubuhnya, hancurkan kultifasinya, dan hanya biarkan dia hidup. Sedangkan untukmu, ikutlah bersamaku selama sebulan, dan aku akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Yao Qingwu berubah. Apakah dia melihat identitasku? Jadi, itu jelas tidak sesederhana undangan. Memikirkan beberapa kemungkinan, ekspresinya menjadi sangat jelek. Huff! Ayo pergi! Yao Qingwu mendengus dan berbalik untuk pergi. Pria paru bayah itu melambaikan tangannya, dan aura iblisnya membentuk penghalang, menghalangi jalannya. Tidakkah kamu pikir sudah terlambat untuk pergi sekarang? Sungguh menjijikan, Yao Qingwu tidak menyangka orang-orang klan Pulsatila ini begitu sombong. Mereka tidak hanya tidak menyelamatkan orang, tetapi mereka juga ikut campur. Wajahnya menjadi gelap. Beraninya kau menyerang kami. Lihat apa ini? Sambil berbicara dia melambaikan tangannya, dan sebuah tanda muncul di tangannya. Awan dan kabut bergulir di token, dan ada sekelompok bunga matahari hitam yang memancarkan cahaya misterius. Ekspresi pria paru bayah itu berubah saat melihat medali itu. Dia tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia berkata, Maaf telah menyinggung Anda. Sambil berbicara, dia menyingkirkan penghalang itu. Orang-orang di kejauhan berteriak kaget. Sepertinya kedua pemuda ini benar-benar memiliki status. Ayo pergi! Yao Qingwu mengangkat dagunya dengan bangga. Dia ingin pergi bersama Lin Suan. Pria paru bayah itu berkata, Tunggu, kalian berdua bisa pergi, tapi dia harus tetap tinggal. Apa maksudmu? Yao Qingwu menoleh, matanya yang indah dipenuhi amarah. Identitasnya tidak berfungsi. Kalian berdua memang luar biasa, dan kami tidak berani melakukan apapun kepada kalian. Namun, ada satu hal yang harus kalian ingat. Ini bukan duniamu. Ini adalah bintang kaisar yang terkubur, hutan abadi. Kita yang berhak menentukan di sini. Anak ini melukai keponakanku. Jika kita membiarkannya begitu saja, apa yang akan dipikirkan orang lain tentang pulsatila raja kita? Oleh karena itu, dia harus tetap tinggal. Apa yang harus kami lakukan agar kamu melepaskannya? Yao Qingwu menggertakkan giginya dan berkata. Bai Changsheng berdiri dan berkata, Baiklah, biarkan dia berlutut dan aku akan melumpuhkan anggota tubuhnya. Pada saat yang sama, berikan aku wanitanya. Setelah 10 tahun, aku akan mengembalikannya padanya. Mendengar ini, wajah orang-orang di kejauhan menjadi sangat jelek. Mungkinkah wanita yang disukai Bai Changsheng itu bisa hidup selama 10 tahun? Wajah Yao Qingwu menjadi jelek. Bagaimana dia bisa menyetujui persyaratan seperti itu? Wajah Lin Xuan juga menjadi gelap. Naga memiliki sisik terbalik. Karena kau sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Sambil bicara dia menamparkan. Ledakan. Ledakan. Serangan ini langsung membuat Bai Changsheng terpental, dan separuh wajahnya hancur. Tak hanya itu, sekujur tubuhnya pun dipenuhi retakan. Dia terluka parah dalam satu gerakan, dan kemudian tubuhnya terkoyak. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila, dan orang-orang dari Pusatila Rache juga tercengang. Beraninya pihak lain menyerang mereka di depan mereka. Kau sedang mencari kematian, pria parubaya itu menonjol. Pada saat ini, seorang lelaki tua di belakang tidak bisa lagi tetap tenang. Bagus sekali, anak muda. Tidak ada yang berani menantang kita lagi. Begitu dia muncul, aura sage agung yang mengerikan menyelimuti sembilan surga dan sepuluh negeri. Semua orang ketakutan. Seorang sage agung telah bergerak. Ada beberapa orang bijak agung di kereta perang. Ketika mereka melihat lelaki tua itu, pupil mata mereka mengecil. Orang bijak agung ini bukan orang biasa. Dia adalah seorang sage agung yang sangat muda dalam ras Pusatila. Terlebih lagi, pihak lain sangat kejam. Dia tidak akan mengirim musuh ke neraka sampai mereka disiksa sampai mati. Bunuh dia, tetua, bunuh dia, hancurkan dia menjadi berkeping-keping. Bai Changsheng meraung dengan marah. Lelaki tua itu mengulurkan telapak tangannya, dan matanya bersinar. Tampaknya dia akan bergerak. Lin Suan menghela nafas, dan cahaya yang sangat menakutkan muncul di matanya. Peta Tianji berputar, dan kekuatan reinkarnasi muncul. Segel kehidupan dan kematian. Ledakan. Ledakan. Guntur jatuh dari kehampaan, dan aura yang sangat menakutkan muncul. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Orang-orang dari Ras Pusatila begitu ketakutan hingga mereka hampir berlutut di tanah. Para resi agung di kereta perang pun mengecilkan pupil mata mereka. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Mereka tidak tahu bahwa Lin Suanlah yang menggunakan teknik mata jiwa. Mereka mengira bahwa petapa agung dari Ras Pusatila telah menggunakan suatu teknik rahasia. Namun sedetik kemudian, mereka semua tercengang. Sang sage agung dari Ras Pusatila membeku, dan perjuangan gila muncul di matanya. Namun, itu menghilang dalam sekejap. Berdengung. Dia membungku hormat kepada Lin Suan. Tuan muda, mohon maafkan saya. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Orang-orang dari Ras Pusatila juga tidak berani mempercayainya. Sang tua, mengapa kau membungku padanya? Bukankah seharusnya kau membunuhnya? Baiklah. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Dia baru saja menggunakan segel kehidupan dan kematian. Kekuatan dan jiwanya saat ini jauh lebih kuat daripada Sein Agung pada umumnya. Ditambah dengan serangannya yang tak terduga, ia mampu mengalahkan Sein Agung. Pihak lain tidak memiliki pertahanan sama sekali, dan langsung dikendalikan olehnya. Sekarang, dia telah menjadi bonekanya. Adapun cara menghadapinya, Anda dapat memutuskan. Ya, aku mengerti. Sang bijak agung menjawab dengan hormat. Kemudian, dia menoleh dan menatap Bai Changsheng. Minggirlah, kau makhluk yang gegabuh. Bai Changsheng berlutut di tanah, wajahnya penuh keputusasaan. Apa yang sedang terjadi? Tria parubaya itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi sang bijak agung menamparnya ke tanah. Kamu juga berlutut. Kaki lelaki setengah baya itu patah dengan bunyi plop. Ia berlutut di tanah, dan retakan besar menyebar. Pikirannya kosong dan dia benar-benar tertegun. 4939. Segera minta maaf kepada tuan muda ini. Suara sang bijak agung pun terdengar. Orang-orang di sekitar tercengang. Orang-orang dari klan Pulsatila bahkan lebih tercengang. Yao Qinggu dan Bai Changsheng juga tercengang. Mereka menatap Lin Xuan dengan tidak percaya. Apakah orang ini memiliki identitas yang aneh? Orang-orang di kejauhan bahkan lebih terkejut. Mereka tampaknya telah melihat hal yang paling tidak dapat dipercaya. Pria muda yang tidak mereka anggap tinggi ternyata memiliki latar belakang yang hebat. Bai Changsheng dan lelaki paru baya itu juga ketakutan. Mereka segera berlutut di tanah dan berkata, Tuan muda, maafkan kami karena tidak mengenali gunung tai dan menyinggung Anda. Mohon ampun. Membunuh mereka, Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak. Keduanya bersujud dan memohon belas kasihan. Namun, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan langsung menghancurkan jiwa mereka. Orang-orang di sekitar pun ketakutan hingga berlutut di tanah. Dia benar-benar membunuh mereka. Itu terlalu menakutkan. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Lin Xuan berkata dengan dingin. Yang lain mengangguk cepat. Orang-orang dari klan Pulsatila menghilang seketika. Lin Xuan berbalik dan memasuki kereta perang. Di belakangnya, Yao Qingwu dan Bai Changsheng mengikuti. Yang lainnya juga mundur. Mereka menatap Lin Xuan dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Bahkan para bijak agung pun terkesiap. Mereka tahu bahwa identitas orang ini sangat tidak biasa. Mereka tidak dapat memprovokasi dia. Hei, siapa kamu? Yao Qingwu bertanya. Kau sangat kuat, tapi kau tidak mengatakan apapun. Kau membuatku khawatir tanpa alasan. Lin Xuan menoleh dan tersenyum. Terima kasih telah membantuku. Lin Xuan melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah bel. Ini adalah bel transmisi suara. Jika kamu dalam bahaya di masa mendatang, keluarkan dan kirimkan transmisi suara. Aku bisa menyelamatkanmu sekali. Setelah itu, Lin Xuan memberikan bel itu ke pihak lain dan pergi. Pihak lain adalah orang baik. Dia tidak mengenal pihak lain, tetapi pihak lain mampu membantunya. Dia akan membalas kebaikan pihak lain atas hal ini. Yao Qingwu mengambilnya dan mendengus pelan. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Orang ini terlalu kasar. Lagipula, dia tidak percaya bahwa dia membutuhkan pihak lain untuk menyelamatkannya. Siapa dia? Akan tetapi, dia tetap menyimpan bel itu. Di sisi lain, Lin Xuan memasuki ruang rahasia. Sueki bertanya sambil tersenyum. Apakah sudah terselesaikan? Lin Xuan mengangguk, dan mereka berdua beristirahat lagi. Setelah sekitar empat hari, kereta perang akhirnya berhenti. Kali ini, tidak ada yang menghentikan mereka, dan mereka tiba di tempat tujuan. Di depan sana ada pegunungan yang memancarkan cahaya aneh. Itulah tujuan mereka. Ada sebuah lembah di pegunungan itu. Pada saat ini, banyak orang berjalan ke arah itu. Lin Xuan dan Sueki juga bergegas datang. Namun, ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa ada formasi di dalamnya, dan formasi itu disegel. Ada enam penjaga berdiri di sana, tampaknya memeriksa identitasnya. Sebagian orang masuk, sementara yang lain bingung. Mereka tampaknya tidak memenuhi persyaratan. Lin Xuan sedikit mengernyit. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Eh, kalian berdua akan pergi ke lembah juga. Lin Xuan tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa itu adalah Yao Qing Wu dan orang lainnya. Benar saja, dua orang berjalan dari belakang. Lin Xuan mengangguk. Dia datang ke sini untuk beberapa urusan. Baiklah, mari kita pergi bersama. Yao Qing Wu dan yang lainnya melangkah maju, dan mereka segera mengeluarkan token mereka. Lalu masuk. Namun, mereka terhenti saat Lin Xuan dan yang lainnya tiba. Kalian berdua tidak punya token, jadi tidak bisa masuk. Tidak mungkin. Dia ikut dengan kita, dan dia teman kita. Tidak bisakah kita masuk, kata Yao Qing Wu. Namun, penjaga itu menggelengkan kepalanya. Situasinya berbeda sekarang, dan mereka tidak bisa masuk kecuali mereka punya token. Apakah tidak ada jalan lain? Yao Chen mengerutkan kening. Penjaga itu berkata bahwa ada cara lain, yaitu dengan menerobos formasi dan masuk. Hancurkan formasi itu sendiri. Ekspresi Yao Chen menjadi tidak sedap dipandang. Formasi di lembah ini begitu mengerikan sehingga bahkan seorang sage agung mungkin tidak dapat menghancurkannya. Ini hanyalah tugas yang mustahil. Lin Xuan mengangkat sudut mulutnya, dan senyum muncul di wajahnya. Oh, begitukah? Dia melangkah maju, dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia mengulurkan tangannya, dan prinsip-prinsip berputar di jari-jarinya. Dia menunjuk ke formasi, dan seluruh formasi bergetar hebat. Apakah pemuda ini akan merusak formasi? Ada juga yang tidak masuk. Mereka sudah mencoba, tetapi semuanya gagal. Di antara mereka, bahkan ada seorang bijak agung yang tidak masuk. Pada saat ini, melihat pemandangan ini, dia mendengus. Bahkan jika pemuda ini memiliki status yang dapat menakuti klan Pulsatila, mustahil baginya untuk memasuki lembah di depan. Belum lagi memecah formasi. Saya pikir dia pasti akan gagal kali ini. Begitu kata-kata ini keluar, yang lain mengangguk. Mereka juga tidak menyangka Lin Suan bisa menghancurkan formasi itu. Enam penjaga itu juga menggelengkan kepala. Mereka berkata begitu hanya untuk memberi muka pada Lin Suan. Lagipula, mereka yang bisa datang ke sini, bahkan jika mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk, memiliki status yang luar biasa. Mereka tetap harus memberikan muka padanya. Orang biasa akan menemukan jalan keluar setelah mencobanya sekali, tapi pemuda di depan mereka ini sungguh gegabuh. Mereka menyaksikan dengan cibiran di wajah mereka, tetapi pada saat berikutnya, mereka tercengang karena mereka merasakan ada retakan pada formasi tersebut, dan muncullah retakan yang tingginya lebih dari 2 meter. Lin Suan mengangkat sudut mulutnya. Mulutnya patah. Bagaimana ini mungkin? Mata ke-6 penjaga itu hampir keluar dari rongganya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menghancurkan formasi. Akan tetapi, mereka bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Lin Suan menarik Sueki, dan keduanya berjalan memasuki formasi melalui celah. Orang-orang yang gagal di samping mereka tercengang. Siapakah pemuda ini? Apakah dia seorang Master Array yang hebat? Namun, dia masih terlalu muda. Apakah ada Master Array baru-baru ini? Mereka memikirkan semua Array Master, tetapi mereka tidak dapat memikirkan satu pun di antara mereka. Itu sesuai dengan status pemuda ini. Yao King Wu dan Sueki juga masuk. Setelah mereka masuk, mereka berjalan menuju aula besar di kejauhan. Sepertinya mereka punya sesuatu untuk dilakukan. Lembah itu sangat luas, dan ada beberapa bangunan. Seperti kota. Ada banyak orang di dalam, dan orang-orang ini memiliki status dan kekuatan yang luar biasa. Lin Suan dan Sueki melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu saat mereka berjalan. Tentu saja mereka datang ke sini untuk memasuki alam roh. Namun, Spirit Domain bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Mereka harus memenuhi syarat, dan kualifikasi ini harus diperoleh di lembah. Lin Suan menunggu dengan sabar. Setelah sekitar setengah hari, teriakan terkejut datang dari luar lembah. Lalu formasi itu terbuka, dan sekelompok orang masuk. Orang-orang lainnya bergegas menyambut mereka, dan seseorang berkata bahwa orang-orang dari Sekte Kedokteran telah datang. Mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Sekte Kedokteran, seperti kerajaan alkimia, apakah mereka berasal dari bintang Kedokteran? Apakah mereka juga datang ke sini untuk memasuki Domain Roh? Tampaknya Yao Kingu dan Sueki datang ke sini untuk tujuan yang sama. Akan tetapi, mengapa Sekte Kedokteran membutuhkan Domain Roh untuk menyambut mereka? Lin Suan tidak bisa mengerti. 4.940 Kelompok Sekte Kedokteran dipimpin oleh seorang pria tua yang memiliki aura menakutkan. Dia diikuti oleh banyak ahli dari Sekte Kedokteran. Selain dia, ada sekelompok orang lain yang bahkan lebih kuat darinya. Mereka berjalan di depan Sekte Kedokteran. Mereka adalah anggota Ras Naga. Keduanya diundang ke lembah itu. Mengapa anggota Ras Naga ada di sini? Lin Suan menyipitkan matanya. Apakah ini suatu kebetulan? Tiba-tiba dia teringat bahwa Pangeran Naga telah diracuni dan terluka. Apakah dia datang ke Alam Roh untuk mencari ramuan? Seharusnya tidak demikian. Pangeran Naga berasal dari klan Kaisar. Dia memiliki berbagai macam sumber daya. Mengapa dia perlu datang ke sini untuk mencari ramuan? Dia tidak mempercayainya. Tentu saja, jika ini benar, maka itu sungguh luar biasa. Ini berarti Pangeran Naga terluka parah. Bahkan Ras Naga tidak dapat berbuat apa-apa. Menarik. Lin Suan mencibir. Pangeran Naga benar-benar tidak beruntung. Kemudian, seorang pria parubaya berjalan keluar dari aula utama di lembah dan berkata dengan keras. Semua orang pasti datang ke sini dengan tujuan, kan? Aku tahu tujuan setiap orang. Kali ini, ada lima orang yang dapat memasuki Alam Roh. Anda harus menghargai mereka. Setiap orang dapat membawa lima orang. Banyak orang menjadi gempar ketika mendengar ini. Seseorang bertanya, Senior, bukankah dulu ada sepuluh orang? Mengapa kali ini hanya ada lima orang? Pria parubaya di lembah itu menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga, itu dulu. Sekarang, hanya ada lima orang. Jika kalian tidak puas, kalian bisa pergi. Alam Roh tidak akan memaksamu. Ketika dia mengatakan hal itu, lembah menjadi sunyi. Seseorang tertawa dan berkata, Senior, tolong jangan marah. Mengapa kami harus menyalahkanmu? Kalau orangnya cuma lima, tentu kami akan mengerti. Bagus sekali. Sekarang, siapa yang mau jadi orang pertama? Sueki tampak bingung. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Mari kita tunggu dan lihat dulu. Mereka tidak bertindak gegabuh. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum, Saya memiliki liontin giok dari saman kuno. Senior, tolong lihat. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah liontin giok. Liontin giok itu berwarna ungu. Ukurannya sebesar telapak tangan dan memiliki aura misterius yang terukir di atasnya. Saat muncul, aura itu bersinar terang. Bahkan Lin Suan menyipitkan matanya. Itu adalah barang yang bagus. Lelaki dari Alam Roh itu menganggupkan kepalanya. Apa ini? Seorang lelaki kekar mendengus dan berjalan keluar juga. Orang-orang ini semuanya adalah orang bijak agung. Aura mereka sangat menakutkan, dan saat mereka bergerak, seluruh dunia berguncang. Dia mengeluarkan segel hitam besar, yang memiliki empat naga hitam yang melingkari satu sama lain. Itu sangat misterius. Begitu benda itu muncul, terdengarlah oman naga yang menyebabkan banyak orang berteriak ketakutan. Di aula besar yang jauh, orang-orang dari ras naga juga berjalan keluar. Ini adalah harta karun ras naga kita, kan? Itu sebenarnya diperoleh oleh orang lain. Dia harus mendapatkannya. Beberapa orang berbisik satu sama lain. Selain itu, orang-orang dari sekte kedokteran juga menyaksikannya. Yao King Wu dan Yao King Yu juga menyaksikan dari aula lain. Dari kelihatannya, mereka bahkan tidak perlu bergerak. Mereka sudah memperoleh kualifikasi. Pada saat itu, seorang wanita keluar dan mengambil sebuah gulungan. Ketika dia membukanya, itu adalah sebuah lukisan. Ada cahaya merah yang berkedip-kedip dalam lukisan itu, yang juga memancarkan aura misterius. Ketiganya berebut tempat pertama. Pada akhirnya, pria kekar itu berhasil. Dia menggunakan Black Dragon Ancient Jade di tangannya untuk menukar tempat pertama. Yang lain merasa iri. Lin Suan juga mengerti, lelang ini sepertinya mirip dengan lelang pada umumnya. Satu-satunya perbedaan adalah tempat lelangnya, dan itu tergantung siapa yang memiliki barang terbaik. Sueki juga menghela nafas. Ini benar-benar usaha yang menguntungkan. Apakah tempat untuk memasuki alam roh begitu berharga? Dia dapat melihat bahwa harta karun yang dibawa keluar akan membuat para bijak agung pun cemburu. Alam roh mengadakan lelang semacam itu sesekali. Jelaslah bahwa mereka sangat kaya. Di kejauhan, ketika orang-orang dari Ras Naga melihat bahwa Gyo kuno naga hitam telah diambil oleh orang-orang dari alam roh, mata mereka berkedip. Beberapa orang ingin pergi, tetapi seorang lelaki tua berkata, tidak apa-apa. Sekarang bukan saat yang tepat untuk datang. Kita bisa membicarakannya dengan orang-orang di alam roh secara rahasia setelah pelelangan. Setelah itu, tempat kedua dilelang. Kali ini, jumlah orangnya lebih banyak. Pada akhirnya, benda itu diperoleh oleh seorang wanita tua. Ketika tempat ketiga dilelang, Lin Xuan menyipitkan matanya. Ia merasa harus menawar untuk itu. Kali ini, jumlah orang yang menawar semakin banyak. Totalnya ada delapan orang, dan masing-masing dari mereka membawa pulang harta karun yang luar biasa. Salah satu dari mereka bahkan menghancurkan tungku. Itu adalah seorang pria berkumis dan dia memegang tungku di tangannya. Ada sosok yang berapi-api duduk di atasnya, dan itu tampak sangat misterius. Tungku ini disebut tungku pembakaran langit. Pria berkumis itu berkata, Aku mendapatkannya secara kebetulan. Ada banyak alkemis papan atas di alam roh, dan jika kita bisa mendapatkan tungku pembakar langit ini, kita akan bisa memurnikan pil dengan sukses. Mata ahli alam roh di depan berbinar saat mendengar hal ini. Orang-orang lain punya firasat buruk tentang ini. Pada saat ini, seorang wanita lain melangkah maju dan berkata, Saya juga punya sesuatu di sini. Dia mengeluarkan sebuah buku tua. Buku itu sudah compang kemping, tetapi dia menyimpannya dengan hati-hati. Buku ini ditinggalkan oleh seorang ahli super 60 ribu tahun yang lalu. Dia selalu membawa buku kuno ini bersamanya, dan buku itu berisi aura tertingginya. Jika seseorang dapat memahaminya, mereka akan mampu meningkatkan dao besar mereka. Banyak orang yang terkejut, bahkan ekspresi pria berkumis itu pun berubah. Dapat dilihat bahwa barang ini luar biasa. Sueki merasa khawatir, dan dia menatap linsuan. Apakah kamu yakin? Sejujurnya, meskipun harta yang mereka miliki bagus, tetapi masih kalah dengan barang ini. Dia bahkan meragukan apakah mereka akan berusaha keras untuk mendapatkan tempat. Dia merasa seperti kehilangan uang. Ketika orang-orang di sebelahnya melihat ini, mereka berkata, Ini pertama kalinya kamu di sini, jadi kamu tidak tahu aturan alam roh. Mereka yang mendapat tempat bisa memasuki alam roh, dan mereka juga bisa mendapatkan ramuan roh atau ramuan ajaib di alam roh. Banyak orang bahkan pergi ke alam roh untuk meminta ramuan, sehingga mereka bersedia membayar berapapun harganya. Setelah Sueki mendengar ini, dia mengerti bahwa itu bukan hanya sekedar noda, tetapi juga ramuan ajaib di alam roh. Tidak mengherankan jika orang-orang ini begitu gila. Dia menjadi makin khawatir. Linsuan hanya tersenyum. Tidak masalah, karena dia percaya diri. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang mengeluarkan harta karun, Linsuan berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum, saya punya sesuatu di sini. Itu dia. Ketika mereka melihat Linsuan, banyak orang terkejut. Mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Linsuan telah merobek formasi dan masuk. Ini menunjukkan bahwa pemuda ini tidak sederhana. Mereka bertanya-tanya apa yang bisa diambilnya. Beberapa orang menggelengkan kepala. Meskipun pemuda ini tidak sederhana, semua orang di sini adalah ahli. Mereka takut dia tidak dapat mengeluarkan sesuatu yang lebih baik daripada yang lainnya. Yao Kingu dan wanita lainnya juga bingung. Harta karun apa yang bisa diambil oleh pemuda sombong ini. Di bawah tatapan semua orang, Linsuan melambaikan tangannya dan sebatang obat spiritual muncul di tangannya.